Intro Halo paketers Kali ini Gila Paket sudah membeli Portable Blender dari DIRMA As you guys know, DIRMA itu adalah sub-brand dari Xiaomi And kalian juga udah pasti tau dong Kalo Gila Paket tuh ngefans banget sama Xiaomi Oke paketnya sudah ada, kita langsung nombok saja As usual aku beli ini di Shopee And link toko-nya aku akan taruh di description Jadi inilah dia, DIRMA Portable Blender Oke first kita dapet tumbler seperti lock and lock punya Plastiknya bagus, tebel Ini kalo diputar terasa kesat guys Jadi pastinya anti bocor Dan ini ada strapnya terbuat dari silikon Next ada kabel USB untuk charging Terus ini ada manualnya All in Mandarin, no English Ada sikat kecil And some sort of production date And finally, bagian yang terpenting The portable blender Oke ini agak terasa berbobok Tapi dibilang berat juga gak terlalu berat Bagus mulus Terasa kualitasnya Di dalamnya there's another instruction manual Ada QR code-nya Jadi langsung otew deh Jadi link yang dituju adalah sebuah video cara pemakaian But again it's in Mandarin Dan ini ada sticker dengan tanda seru besar Jadi kayaknya penting banget So I google translate Dan artinya adalah untuk di charge penuh sebelum pemakaian pertama Dan yang ini memberitahu kita Jika lampu merah berkedip-kedip Artinya perlu di charge Kalau sudah biru dan ada suara beep Artinya bisa dipakai Lampu merah juga menandakan bahwa Posisi gelas belum pas Jadi belum rapat maksimal guys Harus diputar sampai benar-benar secure Dan lampu biru akan menyala Oke jadi inilah semua barang-barang yang ada di box Jadi ini USB cable-nya adalah USB cable type C Panjangnya setengah meter Langsung aja deh kita tes charge sampai full Dan bagian charge-nya ada di belakang unit blendernya Oke kalau charging lampu birunya kedip-kedip Selagi charging aku mau bahas lebih lanjut tentang portable blender ini Jadi aku tuh baru sadar kalau gelas yang di blender dan yang di tumbler itu sama persis Jadi ini dua-duanya bisa dipakai untuk unit blender Dan juga untuk tumbler Dua-duanya memiliki kapasitas 400 mili Bagian lid tumblernya juga bagus Tutupnya tidak gampang terbuka Which is a really important point Kalau kita mau taruh ini di tas Tuh secure banget kan guys Dan aku suka banget sama silikon strap ini Bisa dicopot dengan mudah Jadi kita juga bisa pakai strap yang lain But I personally love this silicon strap Karena kalau dicuci bisa langsung kering Oke lampu biru sudah tidak berkedip Artinya sudah fully charge Tadi charging timenya sekitar 3 jam Now closer look at the blender unit Jadi ini platenya stainless steel Jadi dia kuat dan anti karat By the way ini bisa dicuci Tapi jangan lupa untuk menutup bagian charge-nya Dengan penutup yang sudah disediakan Yang rapat ya guys Bagian ring ini juga bisa dicopot untuk dibersihkan Jadi sikat yang tadi kita dapat adalah Untuk membersihkan bagian ini Jika sudah bersih Jangan lupa dipasang kembali Oh iya Another thing yang membuat aku sangat suka Dengan Derma Portable Blender ini Adalah fitur safety-nya Jadi misalnya kita lagi bersihkan bagian blade Tidak sengaja kepencet powernya Tidak mungkin terputar Jadi kita tidak mungkin terluka Karena blender ini hanya bisa dioperasikan Dalam keadaan tertutup sempurna Meskipun sudah tertutup Tapi masih kurang pas Juga tidak bisa muter guys Jadi sampai mentok Dan lampu berubah Taruh deh Biar bisa muter Jadi aku akan tes dulu Pake air biasa Sebelum kita membuat jus buah So kita tuang dulu air sedikit By the way Ini ada batasnya Jadi bahan-bahan kita Tidak bisa melebihi batas ini Jadi ini kita taruh begini Alatnya yang diatasnya guys Oke sudah bunyi Dan lampu birunya sudah nyala Mesti ada bunyi Beep baru bisa dioperasikan Jadi kita sekarang double click Oke Sekarang kita bisa tes Oke Buah Oke so aku akan pake semua buah ini Untuk jusnya Ada strawberry Buah naga Melon Dan semangka Oke Masukkan semua buah-buahnya Lalu tambahkan sedikit air Dan aku sudah ready Untuk membuat jus buah kita Jadi tinggal Pasang blendernya Nah sudah bunyi lagi Karena sudah pas Dan Kita tinggal press this one Double click Lumayan halus Untuk ukuran slogan Suaranya Oke So we were done Tinggal dibalik Dan copot blendernya Lalu kita ganti Dengan penutup botol All set Sekarang mari kita coba Rasanya menyegarkan guys Dan tekstur dari jus ini halus Merata Tidak ada bonggahan yang besar Jadi sangat mudah untuk diminum Sekian untuk video hari ini Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk Memilih portable blender yang ada di luar sana Oke Bagi yang belum subscribe Tunggala paket Jangan lupa subscribe Sekarang juga Tekan Sekalian loncengnya Untuk mendapatkan update Terbaru dari gila paket Bagi yang suka video ini Jangan lupa like nya Terima kasih Bye